Meluapnya beberapa aliran sungai dan saluran irigasi di area persawahan yang ada di wilayah Jember Selatan, membuat ratusan rumah di tiga kecamatan, yakni kecamatan Wuluhan, Guger, dan kecamatan Gumuk Mas, terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat aktivitas keluarga lumpuh. Mereka hanya bisa pasrah sambil berusaha menghalau genangan air yang masuk ke rumah menggunakan peralatan seadanya. Karena banjir di tiga kecamatan ini hanyalah banjir luapan, badan penanggulangan bencana daerah Jember tidak mendirikan posku. Namun hanya mengumpulkan perangkat desa, untuk senantiasa bersiaga dan dalam tiga hari ke depan, BPBD baru akan memberikan bantuan sembaku berupa beras. Padahal masyarakat korban banjir di tiga kecamatan di desa Kasian, desa Lojejer, desa Ampel, dan desa Dukuh Dempok sangat membutuhkan bantuan, utamanya bantuan makanan siap saji, sebab mereka mengaku kesulitan untuk memasak selama banjir belum surut. Saluran pembuang itu tersumpat, akibat bangunan-bangunan yang ada di sungai-sungai Afur, yang kedua curang hujan sangat tinggi. Yang diharapkan masyarakat untuk pemerintah di atas, utamanya instansi terkait, dinas-dinas terkait, Nah tolong kalau ada permohonan izin pembangunan, tolong ditinjau atau dampaknya dilihat ke belakang. Selain merendam pemukiman warga, banjir akibat hujan deras yang terjadi semalaman ini juga mengenangi fasilitas umum kantor desa Kasian. Hampir seluruh ruangan kantor desa ini terendam banjir. Akibat peristiwa ini, kantor pelayanan desa lumpuh total. Untuk menekan kerugian lebih besar, sejumlah perangkat desa berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik seperti perangkat komputer ke tempat lebih aman. Selain merendam pemukiman warga dan fasilitas umum, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan penghubung Kabupaten Jember, Lumajang. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.